Yang kedua Kalau ada anak kecil yang belum balik Ataupun perempuan Melihat hilal Apakah orang yang mempercaya mereka juga wajib untuk berpuasa Ini ada salah satu ahwal Ada tiga kondisi Orang yang meyakini kebenaran mereka Meyakini kejujuran mereka Orang tersebut wajib untuk berpuasa Dan puasa yang berpatokan dengan persaksian orang-orang tadi itu Itu dianggap sah Dianggap itu bagian dari Ramadan Kalau nanti ternyata betul itu bagian daripada Ramadan Artinya kalau misalnya dia berpuasa Karena meyakini kejujuran anak kecil dan seorang perempuan yang memberitahukan bahwa mereka telah melihat hilal Lalu besoknya berpuasa Nah besoknya berpuasa itu terhitung hari pertama dari Ramadan apa bukan dilihat Kalau memang ternyata betul Bahwa besoknya adalah hari pertama bulan Ramadan maka hari itu dianggap sah Sebagai hari pertama Ramadan mereka Itu yang dimaksud dengan Artinya itu termasuk bagian dari puasa Ramadan Kalau nanti betul-betul ketahuan bahwa hari itu Bahwa puasa di hari itu adalah bagian dari Ramadan Yang kedua Kalau menduga 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 don Don Artinya kan ada gula batu don Ada don biasa Ya Kalau ini menduga Artinya ya Ada kemungkinan besar mereka itu jujur Ya Tidak sampai 100% meyakini kejujuran mereka Tapi ya menduga Menduga bahwa mereka itu jujur Maka Kalau dalam kondisi ini maka Hukum berpuasa karena diberitahu oleh orang yang tadi disebutkan Hukumnya sekedar boleh tapi tidak wajib Sedangkan ketiga Man lam yadun nasyidqohum yahrumu alihisawum Yang Apa istilahnya Yang memperkirakan Bahwa oh kayaknya ini tidak jujur ini Maka haram baginya untuk berpuasa Karena mendapatkan info dari orang tersebut Jadi sekali lagi Saya ulangi Ketika ada anak kecil ataupun perempuan yang Secara persaksian tidak diterima Telah melihat hilal Maka apakah orang yang mempercayai mereka itu wajib untuk berpuasa Jadi sudah disebutkan bahwa ada tiga kondisi Kalau mempercayai bahwa mereka itu jujur Wajib hukumnya untuk berpuasa Dan kalau sudah berpuasa Maka puasa itu dihitung Dihitung sebagai hari pertama bulan Ramadan Atau puasa pertama bulan Ramadan Itu sah bagi mereka Sedangkan yang kedua Ini mungkin tidak yakin 100% Tapi menduga kuat bahwa mereka itu jujur Maka ini boleh berpuasa dengan berpatokan pada info mereka Meskipun hukumnya tidak wajib Tapi kalau memprediksikan ini Kayaknya ini tidak jujur Ya maka haram baginya untuk berpatokan Dengan informasi mereka lalu berpuasa Ini masalah yang kedua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih